Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sehat untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Baik! Alhamdulillah, semuanya suaranya kedengeran, artinya semuanya sehat, semangat. Begitu juga Bapak Ibu yang sekarang menyaksikan secara virtual acara pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya Nessa Gozel bisa berada di sini, masih dalam semangat yang luar biasa, dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli, beberapa waktu yang lalu. Coba, mungkin boleh sebagai pemanasan saya minta tepung tangannya yang meriah terbiasa, Bapak Ibu. Mbak Tunggu, Mbak Tunggu, dan pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang nanti akan hadir secara virtual, Gubernur Jawa Tengah yang berhadir secara pribadi di sini, Mbak Tunggu, Bapak. Yang kami hormati Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kemenkop UKM Republik Indonesia, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah juga, dan tentunya seluruh pertanggungan yang telah hadir dalam acara Harpok Hybrid Expo Jawa Tengah 2022. Ini dalam rangka memberingatnya hari Koperasi Nasional yang ke-75, di mana temanya asik banget, Pak Gu. Koperasi asik tanpa gimmick. Wah, padahal biasanya dicari gimmick-gimmick yang ini tanpa gimmick, karena semuanya asik, dan kalimat-kalimat ini memang mendekatkan kita terhadap milenial. Tapi kayaknya biar lebih semangat, boleh nggak sih kalau misalkan saya bilang, kalau saya sebut Koperasi Asik, Bapak-Ibu ngomong tanpa gimmick. Boleh nggak apa-apa ya, Bu? Boleh. Koperasi asik? Tanpa gimmick. Koperasi asik? Tanpa gimmick. Biar lagi boleh ya. Koperasi asik? Tanpa gimmick. Asik, kamu tahan dulu, Bapak-Ibu. Asik. Ini dia nih, semangat di hari Koperasinya selamat terasa, karena memang kalau misalnya kita nggak semangat di hari Koperasi, lalu siapa lagi? Karena nanti para milenial-milenial yang hadir, begitu ya, di Jawa Tengah ini tentunya di acara pada hari ini, yang akan meneruskan bagaimana keranjutan Koperasi. Baiklah, tapi yang masih untuk memperingati hari Koperasi yang ke-75 ini ternyata memang sudah diselenggarakan dari tanggal 2, ada banyak lomba di mana nanti kita akan bahas lombanya apa saja, begitu. Tapi yang hari ini terjadi, Harkop Hybrid Expo 2022 ini diselenggarakan secara 3 hari ke depan. Hari ini, besok dan juga Lusa akan banyak ekspo, pastinya nanti para warga Jawa Tengah mari kita belanja-belanja, begitu ya. Dan tentunya akan banyak talk show-talk show, dialog-dialog untuk bisa memperkaya diri kita. Dan yang pasti acara pada hari ini didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jadi matur nun dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Baik Bapak-Ibu, selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin di mohon berdiri. Bapak-Ibu, selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah kananku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya.